Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Trotos Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas bab matriks yaitu matematika di kelas 11 Kita mau membahas inverse untuk matriks 2x2 dan 3x3 Kita buat catatan dulu ya, jika ada sebuah matriks M Isinya 2x2 ya, A, B, C, D Begitu, and inverse itu sama dengan 1 perdeterminan Dikali, dibalik, dilawan Determinan itu apa? Determinan itu Determinan simatik M itu A, D, Min, B, C Ada-ada determinan itu dilambangin yang begini Pakai kurung tegak A, D, Min, B, C Seperti mutlak Sampai sini Nah, ini jangan lupa ya Yang ini dibalik, yang ini dilawan Mari kita jawab si B ya Si B Itu dulu determinan B A, D, 3x5 Dikurang, Min, 2x, Min, 7 15, dikurang, 14 1 Wah, angkatnya cantik ya Berarti B inverse-nya 1 perdeterminan, 1x1 Dibalik, jadi disini 5, disini 3, dilawan 2, 7 Dikali 1 bagaimana? Ya tetap saja ya 5, 7, 2, 3 5, 7, 2, 3 Berikutnya matrix Untuk 3x3 Nah untuk 3x3 Ada sedikit berbeda Menghitung determinannya bagaimana? Nah yang disukai itu Menggunakan cara Seharus Cara seharus itu bagaimana? Nah begini cara seharus ya Saya disini aja ya Satu, dua, tiga Dua, lima, tiga Satu, nol, delapan Nah cara seharus itu di copy Satu, dua, di copy dua Kolom Lalu Serong, serong Untuk serong sini penghubungnya plus Serong sini plus Serong sini plus Serong sini Min Serong sini min Serong sini min Jadi determinan H nya itu Sama dengan Satu, kali lima, kali delapan Kalau pelan-pelan itu Ditambah Nah penghubungnya tambah Yang saya rom sini Dua, kali tiga, kali satu Ditambah Tiga, kali dua, kali nol Oke Sekarang dikurang Yang saya rom sana Satu, kali lima, kali tiga Nol, kali tiga, kali satu Ini juga yang delapan, kali dua, kali dua Satu, kali lima, kali lapan, empat puluh Ditambah enam Ditambah nol Min lima belas Min nol Min tiga dua Begitu ya Nah ini kalau gitu Ya berarti 40 tambah Enam 46 Ini 47 Negatif 47 Kalau gitu Negatif 1 Oke determinan Negatif 1 Nah sekarang Kita mau cari matik sininya Ini namanya matik Nah yang ini Matik adjoin Matik adjoinnya itu Caranya begini Kita terus dulu ya A inverse itu Satu Pendeterminan Satu Min satu Ya Begitu Nah Berikutnya Begini Sekarang tanda-tandanya dulu ya Tanda-tandanya itu selang-seling Plus Min Plus Min Plus Min Plus Min Plus Nah sebenarnya sih ada caranya ya Tapi mudahnya begitu Nah sekarang isinya Isinya itu Determinan Yang lebih kecil Nah ini Gini caranya Isi yang sini ya Tutup sini Tutup sini Jadi 5308 Baris 1 Kolom 1 5308 Nah Sebenarnya Nah nanti ini harus diterampos nih Tampos itu diputar ya Nah tadi baris 1 Baris 1 ya Kolom 1 Geset sekarang ke sini Nah 2318 Oke Nah sebelah sini sekarang Baris 1 Kolom 3 2510 2510 Oke siap Sekarang yang kedua Ini kesini Ini kesini 2308 2308 Lagi Masih ya Baris 2 Kolomnya kedua 1318 1318 Berikutnya Ini kesini Tutup sini 1210 1210 Oke berikutnya Ini tutup sini Ini kesini 2353 2353 Berikutnya Tutup sini Ini kesini 1323 1323 Berikutnya Disini 1225 1225 1225 Nah jadi Inverse nya Nah ini Inverse nya Negeri 1 Satu bagi negatif 1 kan Nah ini Seperti yang ini ya Ad min bc 5 x 8 Dikurang 0 x 3 5 x 8 40 40 Dikurang 0 kan Gak usah 2 x 8 16 Dikurang 3 13 Tapi ada minus 2 x 0 0 Dikurang 1 x 5 Min 5 Min 5 Jangan lupa ada tampos Nanti tahil ya Yang ini ya 2 x 8 16 Dikurang 0 Tapi min Min 16 1 x 8 8 Dikurang 3 5 1 x 0 Dikurangi 1 x 2 Min 2 Tapi ada min Berarti plus 2 2 x 3 6 Dikurangi 5 x 3 15 6 kurang 15 Min 9 1 x 3 3 Dikurangi 6 Min 3 Tapi ada min Jadi plus 3 1 x 5 5 Dikurangi 2 x 2 4 Dan 1 1 Ada tamposnya Jadi ya Infosnya Nah jangan Lupa dikali ya Langsung saja ya Sekali ya Berarti min 40 Tapi ada tampos ya Jadi tulisnya ke bawah Tampos itu ditukar Yang baris jadi kolom Ini jadi 5 Ini jadi 16 Di sini Ini jadi min 5 Di sini Jadi min 2 Ini jadi 9 Min 3 Min 1 Oke Cukup sampai di sini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Subscribe channel Totos tadi Untuk mendapatkan update video-video pelajaran setiap harinya Semoga berhasil semuanya Terima kasih sudah menonton